Jika kita menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sebenarnya mungkin informasi yang bisa kita dapatkan dari soalnya, agar kita dapat menjawab soalnya dengan baik dan untuk mencari jalan yang tercepat. Jika kita lihat soalnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa soal ini merupakan soal peluang binomial. Peluang binomial dapat dan notasikan sebagai P dan rumusnya adalah N C X dengan arti N kombinasi dari X dikali PQ pangkat X dikali PR pangkat N min X. Dengan keadaan PQ adalah peluang berhasil atau peluang sukses, dan PR adalah peluang gagalnya. Setelah itu kita tinggal mencari tahu N, X, PQ, dan PR-nya. Tadi N itu adalah jumlah totalnya. Jumlah total dari kejadiannya dan X adalah jumlah kejadian yang diminta. Jadi dapat kita tuliskan ulang, yaitu ada N, X, PQ, dan PR-nya. Jadi pertama N-nya. N-nya adalah jumlah total. Di sini terdapat sebanyak 2 kali dari 3 kali. Berarti 3 kali ini adalah jumlah totalnya, yaitu N-nya. Lalu jumlah yang dimintanya adalah 2 kali, berarti X-nya sama dengan 2. Lalu di sini, PQ adalah jumlah berhasilnya. Di sini terdapat 2 dadu, maka peluang berhasilnya itu adalah jumlah kejadian yang diminta dibagi dengan jumlah total dari dadu itu tersendiri. Jumlah totalnya adalah, karena dadu memiliki 6 sisi, maka jumlah totalnya adalah 6. Dan karena terdapat 2 dadu, makanya jumlah totalnya adalah 6 dipangkatkan 2. Lalu jumlah dari kejadiannya. Jumlah kejadiannya di sini adalah mata dadu yang berjumlah 7. Jika kita hitung satu persatu, kita hitung, angka-angka yang berjumlah 7 itu ada 1 ditambah 6, 6 ditambah 1, 2 ditambah 5, 5 ditambah 2, 3 ditambah 4, dan 4 ditambah 3. Di sini terdapat 6 kejadian, maka di sini pula 6. Karena ini sama-sama memiliki bilangan utama yang sama yaitu 6, ini terdapat 6 pangkat 1, maka bisa kita corek 6-nya. Jadi jawabannya adalah 1 per 6. Ini adalah peluang berhasilnya. Sedangkan peluang gagalnya adalah 1 dikurang peluang berhasil. Jadi 1 dikurang 1 per 6, hasilnya adalah 5 per 6. Lalu tinggal kita masukkan saja. Jadi p-nya sama dengan n yaitu 3. C, X-nya 2. Dikali p-Q-nya adalah 1 per 6. Dipangkatkan X, X-nya adalah 2. Lalu dikali PR, PR-nya adalah 5 per 6. Dikali n-X-nya 3, dikurang 2, hasilnya 1. 3C2 berarti 3! Dibagi 2! Dikali dengan 1! Dikali 1 per 6 pangkat 2 yaitu 1 per 36, dikali 5 per 6. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa 3! 3! berarti 3 dikali 2 dikali 1. Dibagi 2 dikali 1 dikali 1. Dikali 1 per 36, dikali 5 per 6. Dan 3 kali 2 kali 1 adalah 6, maka bisa kita coret langsung. Jadi sisanya adalah pembilangnya 5. Dan penyebutnya 2 dikali 36, hasilnya 72. Jadi, peluang untuk mendapatkan mata dadu yang berjumlah 7, sebanyak 2 kali dari 3 kali lemparan adalah 5 per 72. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.